Ketika ditanya, tempat kerjamu mana? Enggak, gue gak punya tempat kerja, pasti duduk gue di mana. Ketika ada sesuatu yang menarik dan berpikir ini harus bikin sesuatu, ya sebisa mungkin bisa ngelakuin. Ketemu orang baru itu selalu memelakuin inspirasi. Karena setiap orang itu punya sesuatu yang dia miliki, yang kita gak miliki, jadi ketemu orang baru itu buat gue menarik. Nama muncul pas era sosial media karena identitas karya ataupun cara mengeksekusinya itu lebih banyak lokal. Kata Merdeka itu lebih luas buat karakter saya pribadi. Relate banget sama cara gue bikin eksekusi. Tau-tau besok pengen pake cat air, besok kolaborasi sama ini. Dan kebetulan nama saya Hari, bukan HRRJ. Sempat eksperimen, motret ya, ataupun bikin video. Cuman lebih seraknya balik lagi ke hobi awal, yaitu gambar gitu. Nah, mulai makin tajam ketika ada Instagram dan lain-lain. Identitasku ya sebanyakan pake ilustrasi. Waktu 2014 mulai nyemplung arahnya ke politik, ya disitu mulainya ini konten yang sebenarnya bisa menarik, bisa jadi semua orang berdiskusi itu tuh kayaknya di bidang ini. Mungkin ketika itu dijadikan sesuatu yang ada hubungannya cair ataupun luas ataupun menarik itu kayaknya dibawa ke unsur konspirasi ataupun komik dan lain-lain. Orang lebih doyan ngelihat gambarnya menarik, baru nikmati apa aja ceritanya kebanyakan kan gitu. Kontenku pribadi itu lebih sangat netral ya. Memperlakukan cara penyampaiannya itu ya kayak produk, nggak provokatif banget, negatif ataupun positif banyak. Tapi ya itu memang resiko ya ketika di jangkauan sosial media semua orang bisa langsung ngomong ke siapa aja itu resiko. Tapi awal-awal sih sempat apa ya, kebawa. Cuman lama-lama yaudahlah, nggak apa-apa ini juga. Mereka ngomong obininya dari angle mereka. Karyadalah Doa itu sebenarnya ya ada 22 orang yang ikutan memang terlibat dan pengen nyungkapin juga kalau kerja bareng lebih cepat, lebih dasar, lebih menarik. Nah itu-itunya pengen kita kemas di dalam satu buku. Hari itu salah satu dari sedikit yang gampang nyambungnya sama saya gitu. Jadi kita saling isi ya. Dia juga cari ide yang visual itu sangat cepat dia. Karena memang kayaknya dia sadar itu kekuatannya, itu yang dia gali. Kesannya kerja sama Mas Hari, Mas Hari tuh kalau gambar cepat banget. Kalau misalkan dia lagi mood, nggak nyampe sejam, satu gambar tuh udah kelar gitu. Kadang suka ngomong-ngomong juga orangnya, banyak komplain gitu deh. Tapi sebenarnya baik juga sih. Kalau cinta-cinta lebih pendek aja. Oh, target gue pengen kolaborasi sama ini. Oh, target gue tahun ini fashion. Target gue ada target-target kecil itu lebih buat ngembangin imajinasi aja biar nggak mandak.